kalau bertanya tentu ada jawaban itu saja jadi banyak tanya iya dan dibacakan koran tiap hari tapi inget-ingetnya itu oh ya enggak tahu itu dulu sebelum kena stroke saya itu apal 2000 nomor telepon sekarang ya mungkin tinggal 10 oh apa ya jadi Gus punya photographic memory ya ya mudah-mudahan tapi betul ya Gus itu kalau Gus buku telepon bisa ingat ya 2000 nomor 2000 nomor padahal handphone saya cuma 100 ya kalau Gus jadi handphone saya 100 10 handphone nah kemudian kalau pidato-pidato kenegaraan itu Gus mempersiapkannya bagaimana ya begini ya karena selama ini jadi bidang perhatian saya jadi sebenarnya nggak pakai persiapan asal dikasih tahu pointersnya ini ya sudah terus saya langsung langsung bedanya jadi kayak tadi dia samalah acaranya pun saya nggak tahu saya cuma denger dia akan apa namanya akan diminta mencanangkan eh apa itu hari an bulan-bulan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga yang saya bilang ini kok kayak nama jamu saja nah itu jamu kaki tiga itu saya dengerin waktu menterinya laporan gitu kan ini oh ini tuh masalahnya disitu sudah langsung apa yang terpikir oleh saya reaksi terhadap hubungan saya keluarkan kalau kena kebetulan Alhamdulillah kalau nggak nah ya salahnya yang dengar gitu saja tapi sampai saat ini selalu kena terus ya ya mudah mudah ya 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 Nah Gus panel tentunya belakangan ini contoh kita peduli dan ngomongannya Arie Budiman itu Gus kan punya koleksi lelucon-lelucon baru yang ada yang ada gaitannya dengan kepresiden dengan Gus ini kira-kira apa Gus yang baru-baru ini Oh ya enggak ada omong kepresiden itu kan serius ya bukannya lucut tapi enggak ada yang lucu-lucu atau memang sudah lucu sendiri gitu ya yang lucu ya dari luar itu dapetnya contohnya itu pemerintah dapat kritikan ada kiai tua dilapur lagi muda ini masyarakat itu sering bontohan satu sama lain mencaci maki lah bahasa Jawanya kan madanya dari podo ya setiainya tua ini tak salah paham tak main-main atau dia bilang ya ini akibat dari perintah sendiri loh kenapa lah pemerintah kan mau bikin masyarakat madanya dalam masyarakat madanya itu maksudnya masyarakat beradaan-ada di rumah sakit jiwa yang orang mancing Oh itu itu sih perlunya dokter itu siap-siap bersiapkan diri dan tahu persis keadaan pasiennya jangan kayak dokter jiwa yang masuk sebuah rumah sakit jiwa dan disitu melihat pasiennya pegang lidi lidi itu ada benangnya itu masuk ke baskom ada airnya orang itu ngadepi baskom itu langsung kan kan wah ini mesti pakai mesti cari ikan ini gitu loh jadi dia bilang dokternya itu sama orang itu what udah banyak ikan dapat ini